Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, Dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4361 Hanya Felipe Parada yang bergegas maju pada saat ini. Langsung menahan denyut Nadi Lisandro Parada. Dan sesaat kemudian berkata dengan penuh semangat, Life, Life. Pada saat ini, Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak jelas. Pada saat ini, Jumlah instrumen berdetak dengan cepat. Dan semua indikator kembali normal. Adegan ini membuat Rosario Huertas dan yang lainnya sama sekali tidak dapat menerimanya. Apakah ini hidup? Bukan neraka. Ini. Bagaimana itu mungkin? Harvey York berjalan di depan Rosario Huertas dengan ringan. Mengangkat wajahnya yang cantik. Dan berkata dengan ringan. Aku akan menangani ujung tangan untukmu. Setelah kamu menyelesaikannya, Pergilah ke Jifu Hall untuk mengelap lantai. Tidak ada seorang pun di tempatku. Satu jam kemudian, Harvey York duduk di kursi santai di pintu masuk rumah sakit. Memejamkan mata dan beristirahat. Meskipun tidak sulit untuk menyelamatkan orang, Itu masih membutuhkan sejumlah energi. Lagi pula, Apa yang dia gunakan adalah sarana di medan perang. Sekarang dia sedang menunggu kabar. Berharap semoga sukses Lisandro Parada. Setelah menunggu setengah jam lagi, Felipe Parada, Yang luka di sekujur tubuhnya telah dibersihkan. Keluar pada saat ini. Karena pakaiannya sudah berlumuran darah, Dia meminjam satu set seragam keamanan rumah sakit untuk dikenakan di tubuhnya. Pada saat ini, Dia berjalan ke sisi Harvey York dan berlutut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tuan York, Terima kasih banyak. Aku tidak akan berbicara omong kosong. Mulai sekarang. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Katakan saja. Aku pasti akan mati. Jelas. Bagi Felipe Parada yang matanya di atas puncak. Kemampuan Harvey York, Sudah meyakinkannya. Yang terpenting Harvey York menyelamatkan Lisandro Parada dua kali. Meskipun Felipe Parada tidak tahu bagaimana menjadi manusia, Dia juga harus mengerti bagaimana menulis beberapa kata yang harus dibalas dengan kebaikan. Sutradara Parada sangat sopan. Harvey York buru-buru membantunya berdiri. Bagi saya, Saudara Lisandro Parada adalah orang yang patut dihormati. Dia baik-baik saja. Oke. Felipe Parada berdiri. Lalu dia melihat ke atas dan ke bawah Harvey York dan mengeluarkan sebotol. Tuan York, Jangan bicara omong kosong. Bisakah Anda memberi saya sedikit darah? Saya merasa bahwa darah Anda adalah untuk menyelamatkan hidup. Maha kuasa. Harvey York memutar matanya dengan marah. Kamu pikir aku dari novel apa Tuhan? Setetes darah dapat menyelamatkan banyak orang. Alasan mengapa darah saya berguna adalah karena hidup saya keras. Dan darah dapat menekan ki jahat. Juga, Jika darah ini meninggalkan tubuhku, Itu tidak masalah. Ini berguna. Mendengar kata-kata Harvey York, Felipe Parada tampak curiga. Jelas tidak percaya. Tapi dia tidak berani main-main. Harvey York sendiri tidak bisa berkata-kata. Dan dia tidak bisa memberi tahu Felipe Parada bahwa darahnya berguna karena bisa membunuh dan bisa menekan semua kejahatan di dunia. Aku tidak peduli. Singkatnya. Kamu bisa memberiku beberapa jimat. Felipe Parada membuntutinya. Apapun yang melindungi tubuh. Memindahkan. Atau menyelamatkan nyawa. Jelas. Pada saat ini. Dia memiliki kepercayaan besar pada Harvey York. Kepercayaan mutlak. Harvey York tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa tertawa. Oke. Saya akan membantu Anda mempersiapkan diri ketika Anda sudah menangani barang-barang di tangan Anda. Aku tidak punya apa-apa di tanganku sekarang. Apa? Ketika Felipe Parada mendengarnya. Dia langsung berkata dengan penuh semangat. Oke. Kalau begitu sudah beres. Harvey York sedikit mengangguk. Meletakkan ponsel dan serba-serbi lainnya di samping Felipe Parada untuk sementara. Dan berkata sambil tersenyum. Bantu aku melihatnya. Benda-benda. Aku akan mencuci muka dan tanganku. Tidak masalah. Felipe Parada mengangguk kecil. Harvey York berbalik dan pergi. Tapi begitu dia masuk ke kamar mandi. Ponsel yang dia tinggalkan di samping Felipe Parada bergetar hebat. Bab 4362. Felipe Parada melirik ponsel Harvey York dan melihat tulisan Kel Charsen muncul di sana. Felipe Parada tidak menjawab. Tapi tak lama kemudian telepon bergetar lagi. Lalu ketiga kalinya. Felipe Parada tiba-tiba teringat sopir Kel Charsen di Harvey York. Khawatir tentang apa yang terjadi padanya. Dan akhirnya mengangkat telepon untuk menjawab. Halo, Saudara Kel. Tuan York pergi ke kamar mandi. Tuan muda York. Itu tidak baik. Bajingan-bajingan itu datang ke rumah sakit. Kel Charsen. Yang berada di seberang. Mengabaikan suara itu di sini. Tetapi dalam kekacauan yang mengaung. Mereka bilang ingin menangkapmu dan adik iparmu. Agar hidupmu lebih baik daripada mati. Tuan muda York. Bawa adik iparmu bersamamu. Menangkap seseorang. Hidup lebih baik dari kematian. Kepekaan profesional Felipe Parada membuatnya langsung berdiri. Kamu ada di mana? Kel Charsen berkata dengan sedikit gemetar. Kami masih di unit perawatan intensif di lantai atas. Tetapi Lina Pena telah ditangkap oleh mereka. Tapi. Pef. Separuh kata. Felipe Parada mendengar suara muntah darah. Diikuti dengan tawa dan pukulan. Wajah Felipe Parada berubah drastis. Dia dengan cepat menemukan seorang perawat kecil di pinggir jalan. Menginstruksikan beberapa patah kata. Dan setelah menyerahkan barang-barang Harvey York kepadanya. Dia dengan cepat bergegas ke unit perawatan intensif. Saat ini. Lantai tempat Mandy Zimmer berada penuh dengan ayam dan anjing. Hanya beberapa menit yang lalu. Sekelompok pria lancang menendang sepanjang jalan dan melihat semuanya. Mereka juga menamparkan perawat kecil itu beberapa kali. Dan setelah memaksa keluar bangsal tempat Mandy Zimmer berada. Mereka berjalan dengan membunuh. Di antara mereka. Orang yang memimpin adalah seorang pria berpenampilan banci. Yang dikenal sebagai. Javier. Ketika beberapa penjaga keamanan melihat pertempuran seperti itu. Mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Dan hanya bisa bersembunyi di sudut dan menggigil. Para dokter dan perawat cantik itu berteriak dan menghindar. Para pasien dan anggota keluarga mereka juga dengan cepat mengunci pintu dan tidak berani keluar untuk melihat-lihat. Ini menunjukkan betapa sombongnya orang-orang ini. Harvey York. Mandy Zimmer. Keluar. Javier memiliki senyum lucu di wajahnya. Kakak Leopard berkata. Selama kamu patuh dan patuh. Dia bisa mengundangmu untuk camilan larut malam. Lina Pena tertangkap basah dan secara tidak sadar ingin bersembunyi. Tetapi dia ditampar oleh beberapa pria yang keras kepala. Jatuh ke tanah. Rupanya mereka mengambil Lina Pena sebagai Mandy Zimmer. Dan Kel Charson dengan cepat mengunci bangsal Mandy Zimmer. Mematikan lampu. Dan kemudian berlari ke sudut koridor untuk menelepon. Kemudian. Dia bergegas keluar dengan bangku. Siap menyelamatkan orang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pada saat ini. Seorang pria galak menjambak rambut Lina Pena dan menyeretnya ke tanah dan berjalan ke depan. Seorang dokter pria mengumpulkan keberanian untuk menghentikannya. Tetapi ditendang ke tanah. Kamu bajingan. Lepaskan dia. Datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Kel Charson mendorong kursi ke atas. Tetapi sebelum dia bisa bergegas di depan Javier. Dia ditendang oleh beberapa pria macho. Dan kemudian kakinya ditinju. Tendangan. Kakak Javier tidak repot-repot menatap Kel Charson sama sekali. Tetapi menjambak rambut Lina Pena dengan tangannya sendiri. Mengangkat seluruh tubuhnya. Dan berkata dengan ringan. Kamu pelacur yang merayu kakak Uber dan menyebabkan kakak Uber dirawat di rumah sakit sekarang. Kelihatannya oke. Tidak heran aku berani melakukan ini. Tapi yang paling aku benci adalah wanita cantik. Saat dia berbicara. Javier menamparkan wajah Lina Pena. Menyebabkan tubuhnya terbang keluar. Dan wajahnya ada cetakan telapak tangan merah ekstra. Bab 4363. Di mana bajingan dengan nama keluarga York itu. Di mana dia bersembunyi. Biarkan dia keluar. Javier berbicara dengan hati-hati pada saat ini. Dan wajah ibunya penuh dengan kesombongan. Lina Pena dipukuli sampai hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Kapan dia pernah melihat pemandangan seperti itu? Dia langsung menangis ketakutan. Maaf saudarimu. Apakah kamu pikir kamu cantik? Dan aku akan mengasihani aroma dan menghargai batu giyok. Katakan. Aku suka maco. Javier menamparkan Lina Pena dengan tamparan. Dan kemudian mengulurkan tangannya dengan jijik. Dan mencibir. Singkirkan jalang ini dulu. Dan mari kita temukan yang bermargayor. Lina Pena ingin berbicara pada saat ini. Mengatakan bahwa dia bukan Mandy Zimmer. Tetapi karena dia terlalu takut. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa berbicara sama sekali. Dia seperti domba yang jatuh ke dalam sekawanan serigala. Sedih dan tak berdaya. Dan diseret ke pintu masuk lift oleh seseorang yang menarik rambutnya. Tidak jauh di belakang. Para perawat kecil itu begitu ketakutan hingga mereka menangis. Yang membuat suasana di lapangan menjadi sunyi. Kel Charson menggertakkan giginya dan ingin bangun untuk menyelamatkan seseorang. Tapi dia baru setengah jalan ketika dia ditendang ke tanah lagi. Dan dia muntah darah lagi. Harvey York. Kenapa kamu tidak keluar? Pada saat ini. Javier menyalakan sebatang rokok dan mencibir lagi dan lagi. Meskipun aku tidak menyukai wanita. Semua bawahanku menyukai wanita cantik. Jika kamu tidak keluar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada saat ini. Pintu lift terbuka dengan ding. Berhenti. Kamu terlalu sombong. Aku melihat Felipe Parada berjalan keluar dengan wajah tegak. Menatap Javier dan partinya dengan dingin. Di siang hari bolong. Ada langit yang cerah. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya Felipe Parada. Direktur Departemen Kepolisian Jinling. Dan saya memerintahkan Anda untuk segera menangkapnya. Sutradara Parada. Kel Charson. Yang menuruni tanah untuk sementara waktu. Mendengar nama ini. Bersemangat. Disimpan. Tapi Javier juga menghisap rokok pada saat itu. Melihat ke atas dan ke bawah pada seragam keamanan di tubuh Felipe Parada. Dan mencibir. Komandan kantor polisi. Apa-apaan ini. Jika kamu adalah orang sepertimu. Jika kamu bisa menjadi kepala kantor polisi. Maka aku akan menjadi orang nomor satu di Jinling. Javier sama sekali tidak percaya kata-kata Felipe Parada. Dan matanya penuh dengan ketidaksetujuan. Meskipun pria di depannya tampak benar. Dia mengenakan keamanan seragam. Seorang penjaga keamanan di rumah sakit. Bawang putih macam apa yang dia taruh di depannya. Ini hanya lucu. Karena pakaiannya yang sebelumnya berlumuran darah. Felipe Parada meminjamkan keamanan seragam dari rumah sakit dan memakainya terlebih dahulu. Namun ia tidak menyangka akan diremehkan karena hal ini. Mata Felipe Parada menjadi dingin saat ini. Dan dia berteriak. Saya mengubah Anda. Biarkan mereka segera pergi. Kalau tidak. Saya berhak membunuhmu di tempat. Kabut memandang Felipe Parada dan mencibir lagi dan lagi. Saya sangat takut. Apakah kamu pikir aku takut? Saya orang yang pemalu. Jadi saya suka rasa aman. Ayo. Beritahu penjaga keamanan kecil ini cara menulis kata-kata mati. Diiringi suara Javier. Semua orang yang berada di bawah komandonya mengeluarkan senjata api yang melingkar di pinggang mereka dan langsung menempelkannya di dahi Felipe Parada. Javier sendiri melangkah maju dan menamparkan wajah Felipe Parada. Seorang penjaga keamanan usil. Apakah kamu pikir kamu adalah kembalinya dewa perang? Felipe Parada siap untuk melawan dengan ekspresi marah. Tetapi begitu dia bergerak. Senjata api di sekitarnya segera menyalakan medis. Sosok Felipe Parada tanpa sadar membeku. Dalam sekejap. Sebuah tendangan maco ke tanah. Diikuti oleh ledakan pukulan dan tendangan. Bab 4364. Sesaat. Felipe Parada yang baru saja mengenakan pakaiannya dipukul hingga hidungnya memar dan wajahnya memar. Felipe Parada sangat marah. Tetapi setiap kali dia mencoba melawan. Dia dihalangi oleh lawan yang menunjuknya dengan senjata api. Dan kemudian lawan menyerang lebih keras. Kel Charson berjuang di satu sisi dan berkata. Berhenti. Dia adalah Direktur Parada. Oh. Apakah itu benar? Luar biasa. Javier mencibir. Biarkan saya memberi tahu Anda. Jangan katakan Direktur Parada. Parada yang memimpin ada di sini. Dan kita bisa melakukannya. Bang. Tepat ketika Javier hendak menginjak wajah Felipe Parada. Tiba-tiba. Sebuah bangku. Jembatan layang. Wajah Javier berubah. Dan tangannya disilangkan di depannya. Dengan suara keras. Bangku itu jatuh ke tanah. Tetapi Javier juga mundur beberapa langkah dengan wajah jelek. Pada saat ini. Dia menggertakkan giginya dan tampak marah. Siapa yang tidak memiliki mata panjang yang berani mengalami kesulitan dengan lausu. Namun. Sebelum Javier menyelesaikan kemarahannya. Dia mendengar tamparan di lapangan. Beberapa pria kokoh yang menyeret lina pena semuanya terbang keluar. Segera setelah itu. Harvey York muncul. Dan dengan satu tendangan. Dia langsung menendang semua orang di sekitar Felipe Parada ke udara. Felipe Parada yang malu segera diselamatkan. Parada tua. Apakah kamu baik-baik saja. Harvey York membantu Felipe Parada berdiri dengan tangannya sendiri. Dengan ekspresi meminta maaf. Jika bukan karena perawat kecil yang memberi tahunya tentang hal itu. Dia tidak akan tahu apa yang terjadi. Dia tidak bisa memikirkan kebetulan seperti itu. Dan ketika dia pergi untuk mencuci muka. Javier dan rombongannya datang. Dan juga melibatkan Felipe Parada. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Felipe Parada menyeka darah di wajahnya saat ini. Tapi percayalah. Beberapa orang pasti dalam masalah hari ini. Bagi Felipe Parada. Dia tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menggertak orang lain. Namun ketika sekelompok orang berani bertindak gegabu dan ilegal membawa senjata api di depan umum. Felipe Parada tahu bahwa dirinya sendirilah yang tidak efektif. Jika saya tidak menyapu kelompok orang ini malam ini. Saya minta maaf atas topi kasa hitam di kepalanya. Harvey York sedikit mengangguk. Bukan omong kosong. Tetapi menepuk pundak Felipe Parada. Lalu melangkah maju dan memandang Javier dan rombongannya dengan ringan. Dan berkata. Pindahkan saudaraku Harvey York. Siapa yang memberimu keberanian? Kamu Harvey York. Pada saat ini. Javier juga bereaksi. Dia menatap Harvey York dengan tatapan tegas. Dan mencibir setelah beberapa saat. Kakakku sangat menarik. Apakah aku membutuhkan orang lain untuk memberiku keberanian? Harvey York memandang ke atas dan ke bawah pada kelompok itu sejenak. Lalu berkata dengan ringan. Dia datang untuk membela Uber Cuevedo. Untuk itulah ia datang. Benar. Kata kakak Leopard. Siapapun yang berani menyentuh saudaranya akan dikutuk. Javier tampak sombong. Ngomong-ngomong. Kamu mungkin tidak tahu siapa broter Leopard kita. Kan? Katakan. Saudara Leopard adalah salah satu orang besar di jalan Jinling. Yamir. Cuevedo. Kakak Uber yang kamu pindahkan hari ini adalah kakak dari kakak Leopard sendiri. Jadi. Kamu sudah mati. Mata Felipe Parada menjadi semakin dingin ketika mendengar kata-kata Yamir Cuevedo. Di sisi lain. Harvey York berkata dengan ringan. Yamir Cuevedo. Orang besar di jalan Jinling. Dari mana asalmu? Kontak Harvey York hari ini bukanlah enam keluarga tersembunyi. Atau keluarga teratas dan klan kuno. Apa yang dia injak bukanlah puluhan miliar perusahaan. Tetapi juga raksasa Jinling. Di mata Harvey York. Seorang Taipan belaka di jalan benar-benar tidak populer. Mengatakan bahwa dia adalah jongkok kecil sudah menjadi wajah. Bab 4365. Bajingan. Kamu benar-benar meremehkan saudara macan tutul kami. Kamu mencari kematian. Seorang pria galak sangat marah ketika mendengar ini. Bosnya sangat dibenci oleh Harvey York. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Pada saat ini. Dia langsung mengambil tempat sampah dan menghancurkannya di Harvey York. Bang. Harvey York menendang keluar tanpa melihatnya. Dan tiba-tiba tempat sampah itu terbang mundur. Mengenai dahil lawan secara langsung. Pria buas itu tiba-tiba mematahkan kepalanya dan pingsan sampai mati. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong saat ini. Tetapi mengambil keuntungan dari kebingungan pihak lain. Melangkah maju. Menamparkan satu per satu. Dan langsung menarik pihak lain keluar satu per satu. Dalam waktu kurang dari satu menit. Sekelompok pria yang arogan dan mendominasi jatuh ke tanah dan terus-menerus bergerak. Itu hanya tindakan sederhana. Tamparan sederhana. Tapi itu menunjukkan tak terkalahkan Harvey York. Bajingan. Javier terkejut dan marah ketika melihat pria garang di bawah tamparan Harvey York terus-menerus terbang keluar. Dia tidak percaya bahwa Jin Ling memiliki keberadaan yang luar biasa. Ketika dia menyadari bahwa pihak lain adalah master seni bela diri. Javier sudah mengeluarkan senjata api di pinggangnya dan dengan cepat membuka asuransi senjata api. Jangan bergerak. Senjata api di tangan Javier melambai dan menunjuk ke Kelcharsen tidak jauh. Bergerak lagi. Dan aku akan membunuhmu. Selama percakapan. Beberapa pria yang masih hidup juga mengeluarkan senjata api. Membuka asuransi. Dan secara terpisah membidik Lina Pena. Felipe Parada dan Harvey York. Jelas. Mereka semua tahu bahwa Harvey York kuat. Jadi mereka tidak hanya menghalangi Harvey York. Harvey York sedikit mengernyit. Dia tidak takut senjata api. Tidak mungkin untuk menyakitinya. Bahkan jika dia bergerak. Tidak akan menjadi masalah untuk membersihkan Javier dan yang lainnya sesegera mungkin. Tapi selain Felipe Parada. Kelcharsen dan Lina Pena. Ada banyak staff medis yang tidak bersalah di lapangan. Jika ada api atau memantul dalam beberapa saat. Dan orang-orang ini terluka. Itu akan menjadi buruk. Lagi pula. Senjata api tidak memiliki mata. Untuk benar-benar menggunakan senjata api untuk mengintimidasi kita. Felipe Parada sangat marah saat itu. Merasa bahwa martabatnya sangat ditantang. Apakah kamu tahu siapa yang kamu cegah? Javier melihat bahwa pencegahan senjata api itu efektif. Dan tiba-tiba menjadi bangga lagi. Dia mencibir. Saya tidak peduli siapa Anda. Bip lagi. Percaya atau tidak. Aku menarik pelatuknya membuatmu patah. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Harvey York berkata ringan. Dia adalah Direktur dan Kepala Inspektur Departemen Kepolisian Jinling. Felipe Parada. Saya tidak peduli apakah dia Direktur atau Kepala Inspektur. Bahkan jika dia adalah Raja Surga. Itu tidak berguna. Senjata api di tangannya mengenai dahi Harvey York. Bajingan kecil. Jangan berpura-pura berada di sini. Kamu menyakiti Brother Huber. Dan masalah ini tidak akan hilang malam ini. Kakak Leopard sedang menunggumu. Lebih baik aku berjalan bersama kami dengan jujur. Jika kamu berani menolak. Aku akan menghancurkan orang lain terlebih dahulu. Lalu kamu. Kel Charson tanpa sadar berkata. Tuan Muda York. Abaikan kami. Anda. Bang. Mata Javier menjadi dingin dan kejam. Dengan lambayan tangannya. Seorang pria maco langsung menarik pelatuk dan menembak Kel Charson di betis. Darah memercik. Kel Charson mengerang dan jatuh ke tanah. Dia mengejang kesakitan. Tapi dia tidak berteriak. Dan Lina Pena dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Dan mereka semua menjadi pucat. Mereka tidak menyangka Javier dan partainya begitu kuat dan brutal. Dan mereka akan menggunakan senjata api secara langsung jika mereka tidak setuju. Javier memandang Harvey York dengan bangga. Dan berkata. Dan berkata. Wah. Bagaimana menurutmu? Mengapa kamu tidak mengikuti kami? Bab 4366. Ada apa? Jangan jawab. Kalau begitu ayo datang lagi. Saat berbicara. Javier membuat gerakan lain. Bang. Anak buahnya menarik pelatuk. Kali ini mengenai lengan kiri Felipe Parada. Wajah Felipe Parada seram dan marah. Tapi dia menggertakkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Pada saat ini. Seluruh koridor unit perawatan intensif dipenuhi dengan bau darah dan senjata api. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kali ini Javier secara pribadi menodongkan senjata api ke dahi Lina Pena. Yang membuat Lina Pena menangis dengan wow. Apakah kamu akan berjalan-jalan? Aku tahu kamu bisa bertarung. Aku tahu kamu lebih baik. Tapi tidak peduli seberapa cepat kamu. Bisakah kamu menyelamatkan begitu banyak orang dari kami pada saat yang bersamaan? Jika kamu terus melawan. Kamu akan mati. Bukan kamu. Itu mereka. Jelas. Orang seperti Javier sangat berpengalaman. Dia tahu betul bagaimana menghalangi master seni bela diri seperti Harvey York. Ada pun moralitas dan keadilan. Itu tidak berarti apa-apa baginya. Selama dia bisa membawa Harvey York. Tidak apa-apa. Bajingan. Jika kamu berani menyentuh Tuan Muda York. Aku akan membuatmu mati. Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Aku akan menghancurkanmu. Felipe Parada menutupi dirinya pada saat lengan kiri. Menggertakkan giginya. Saya. Felipe Parada. Selalu melakukan apa yang saya katakan. Pada saat ini. Dia secara alami berbicara dengan suasana atasan. Terhalang oleh aura Felipe Parada. Beberapa pria kekar langsung mundur beberapa langkah tanpa sadar. Tetapi ketika mereka bereaksi. Mereka marah lagi. Dalam hal kebrutalan mereka. Bagaimana mereka bisa dihalangi oleh jenderal yang kalah. Ini memalukan. Bukan. Menyesali. Menghancurkan kita. Siapa kamu. Berani mengancam kita seperti itu. Javier mencibir pada saat ini. Dan menusuk dahi Felipe Parada dengan senjata api di tangannya. Apakah kamu pikir sesuatu seperti kamu dapat menakuti saudaraku. Di kehidupan selanjutnya. Aku akan memperingatkanmu satu kalimat terakhir. Jika kamu berbicara omong kosong lagi. Aku akan mematahkan kakimu dan membuatmu menjadi orang yang vegetatif seumur hidup. Kamu percaya atau tidak. Sambil berbicara. Javier siap untuk memulai. Felipe Parada masih ingin marah. Tetapi dihentikan oleh Harvey York dengan matanya. Bahkan Harvey York pembunuh dari orang-orang ini berkata dengan wajah datar saat ini. Cukup. Kalian semua di sini. Hanya untukku, orang-orang ini tidak bersalah. Satu satpam. Satu sopir. Satu wanita. Apa yang kamu lakukan dengan mereka? Jika Anda ingin menjelaskan. Saya akan menemani Anda menemui Yamir Kuevedo. Tapi kamu harus membiarkan mereka pergi. Harvey York berkata dengan tenang. Jika kamu berani menyentuh mereka. Aku akan membunuhmu. Kamu harus percaya bahwa aku memiliki kemampuan ini. Felipe Parada sangat sedih ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi pada saat ini dia juga mengerti apa yang dimaksud Harvey York. Lawan memiliki senjata api di tangannya. Dan saat ini. Dia hanya akan menderita. Seorang pria yang baik tidak menderita kerugian langsung. Felipe Parada dengan cepat membuat keputusan. Tetapi dia sudah mulai merencanakan langkah selanjutnya dalam pikirannya. Javier sedikit mengernyit pada saat ini. Dan dia melirik lina pena. Meskipun dia tidak tertarik pada wanita. Kakak tertuanya paling suka menikmati rumah yang bagus. Hanya melihat mata suram Harvey York. Dia tahu bahwa jika dia secara paksa mengambil wanita ini saat ini. Aku khawatir Harvey York akan berjuang sampai akhir. Pada saat itu. Dia mungkin tidak dapat mencari keuntungan. Bab 4367 memikirkan hal ini. Javier memikirkannya sebentar. Dan akhirnya memutuskan untuk tidak bertarung dengan Harvey York. Tetapi memberi perintah dan berkata dengan dingin. Ambil. Dia akan membawa Harvey York kembali sekarang. Dan kemudian menemukan seseorang. Ada kesempatan untuk membunuh Karabin dan membawa Mandy Zimmer pergi. Bagaimanapun. Dia sudah tahu seperti apa bentuknya. Dan dia tidak takut seorang wanita akan melarikan diri. Segera. Harvey York ditekan ke dalam gerbong dominan Toyota dengan senjata api didahinya. Mobil terhempas. Dan Kel Charson dan Lina Pena keduanya tampak sedih saat ini. Felipe Parada menutupi lengannya. Memberi isyarat agar perawat kecil itu membalut dirinya sendiri. Mengeluarkan ponselnya. Dan memutar nomor. Kirim pesanan saya dan biarkan macan terbang berkumpul. Setengah jam kemudian. Di pinggiran kota Jinling di sebuah vila. Vila ini dikelilingi oleh pegunungan dan perairan. Dan merupakan bangunan klasik bergaya Soviet. Namun. Ada tembok tinggi. Jaringan listrik dan lampu sorot di sekitar gedung. Dan ada anjing serigala di tangan petugas patroli. Bagi mereka yang tidak tahu. Mereka mengira itu adalah stasiun militer. Sebenarnya. Tempat ini adalah tempat Aulayamir Kuevedo berada. Apa yang dia lakukan adalah bisnis di wilayah abu-abu. Mengumpulkan biaya perlindungan. Membuka pengadilan. Penagihan utang kekerasan. Del. Dia telah terlibat. Karena itu. Tangkau sangat ketat dan bisa disebut tong besi. Ketika Harvey York didorong keluar dari mobil oleh Javier dan yang lainnya. Ada lebih dari selusin orang berlutut di lantai beton di pintu. Seolah-olah mereka adalah peminjam dari rentenir. Apa yang harus dilihat? Apakah ini yang harus kamu lihat? Mari kita lihat dan gali bola matamu. Javier meraung di Harvey York. Dan kemudian secara pribadi mengikat Harvey York ke Aula samping. Pada saat ini. Javier terlihat agresif. Karena dia baru saja mengikat tangan Harvey York di dalam mobil. Seolah-olah dia berpikir bahwa Harvey York tidak punya kesempatan untuk melawan. Harvey York tidak masalah. Dia ingin melihat di mana Yamir Kuevedo berada. Sehingga dia bisa menyelesaikan masalah sekaligus. Segera. Harvey York memasuki Aula samping. Terlihat ada pelakat dengan tiga karakter besar Zonitang. Yang tergantung di tengah tempat ini. Di tengah adalah tubuh emas guan gong. Ada pedupaan di depannya. Dan banyak dupa telah dimasukkan ke dalamnya. Dan Uber Kuevedo dan Camilalis datang dan duduk di kursi mereka. Mereka semua diperban. Dan sepertinya mereka tidak bisa keluar dari rumah sakit. Tetapi untuk menyaksikan kehidupan Harvey York lebih baik daripada kematian. Mereka datang sekarang dengan nafas. Lagi pula. Saya mendengar bahwa Harvey York ditangkap oleh orang-orang Yamir Kuevedo. Bahkan jika mereka mati. Mereka harus bangun dan melihatnya. Mereka tidak akan pernah bisa berdamai tanpa melihat Harvey York menderita dengan mata kepala sendiri. Mereka hanya akan senang ketika melihat Harvey York dihancurkan menjadi daging cincang di depan mereka. Dan selain Uber Kuevedo dan Camilalis, follower mereka juga banyak. Mereka tidak akan pernah bisa berdamai tanpa melihat Harvey York menderita dengan mata kepala sendiri. Mereka hanya akan senang ketika melihat Harvey York dihancurkan menjadi daging cincang di depan mereka. Dan selain Uber Kuevedo dan Camilalis, follower mereka juga banyak. Orang-orang ini telah kehilangan semua muka di Royal Club sebelumnya. Jadi mereka harus menemukan wajah mereka bagaimanapun caranya. Di belakang kerumunan ini, ada beberapa wanita tinggi. Riasan mereka sangat indah. Mata mereka tipis dan sejuk. Dan seluruh tubuh mereka memiliki aura yang tinggi. Ketika mereka melihat Harvey York masuk, mata mereka sedikit berbinar. Lagi pula, Harvey York sedang bersemangat belum lama ini. Dengan postur yang berani diprovokasi siapapun. Tetapi dalam sekejap mata, dia menjadi tahanan. Yang mengerikan, ini juga menunjukkan bahwa di Jinling sepertiga hektare tanah ini, Udik desa tidak akan pernah bisa mengubah langit. Namun, Yamir Kuevedo, yang seharusnya menjadi protagonis, tidak pernah muncul. Tampaknya dia berpikir Harvey York tidak memenuhi syarat untuk diterima olehnya secara langsung. Bab 4368 Bajingan kecil Kamu tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Kan? Yuber Kuevedo menutupi kepalanya yang pusing saat ini. Dan seluruh orang tertawa. Seperti yang saya katakan. Saya adalah seseorang yang tidak bisa Anda sakiti. Jangan katakan sekarang. Bahkan jika kamu bereinkarnasi sepuluh atau delapan kali. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyinggung perasaanku. Ketika kamu berada di clubhouse. Kamu luar biasa. Kenapa kamu sudah menjadi cucu sekarang? Camila Liz juga terlatih-tati di depan Harvey York. Mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan wajah Harvey York beberapa kali. Bajingan Apakah kamu pikir kamu memiliki beberapa keterampilan? Dan hebat bisa mencapai sepuluh dengan satu. Aku berkata padamu. Air di jinling dalam. Di tanah seluas ini. Itu naga. Kamu harus bertarung. Ini harimau. Kamu harus turun. Terlebih lagi. Kamu cantik. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk datang ke jinling untuk menjadi sombong? Nanti. Aku akan melakukannya sendiri. Kamu menghancurkan botol bir padaku. Aku akan mematahkan sepuluh jarimu dengan tanganku sendiri. Karena itu. Camila Liz mengeluarkan rokok wanita dan menyalakannya. Mengeluarkan asap dingin. Aku memberitahumu. Aku pasti akan membuatmu nyaman. Ketika kata-kata nyaman disebutkan. Camila Liz tertawa aneh. Harvey York tampak acuh-ta'acuh. Acuh-ta'acuh terhadap provokasi lawan. Ketika beberapa wanita cantik melihat gerakan Harvey York. Ekspresi jijik muncul di sudut mulut mereka. Mereka merasa Harvey York. Bajingan itu. Terlalu pandai berpura-pura. Pada saat ini. Tidak bisakah Anda dengan jujur mengakui bahwa Anda takut. Masih berpura-pura. Bebek yang benar-benar matang dengan mulut yang keras. Namun. Jangan takut. Aku tidak akan menyentuhmu untuk saat ini. Melihat ekspresi acuh-ta'acuh Harvey York. Camila Liz membuat senyumnya semakin lucu. Dia mengulurkan jari telunjuknya untuk mengangkat dagu Harvey York. Dan berkata sambil terkekeh. Saat wanitamu ditangkap. Kami akan membiarkan kalian berdua menjadi pasangan. Bukankah Anda suami Mandy Zimmer dari rumah ke rumah? Bukankah kamu sudah menikah dengannya selama 3 tahun dan belum menyentuhnya? Setelah beberapa saat. Kami akan membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kami akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri bahwa wanita Anda ada di tangan pria lain. Benar-benar genit. Hehehe. Jangan marah. Dan jangan kesal. Bagaimanapun. Itu jatuh ke tangan kita. Dan kamu tidak punya cara lain yang baik untuk melakukannya selain mengakui nasibmu. Camila Liz mengatakan bahwa Harvey York terlalu menghina mereka kali ini. Ada artinya. Apa yang ingin dia lakukan adalah menghancurkan apa yang paling dihargai Harvey York menjadi sampah. Biarkan Harvey York benar-benar runtuh dari tubuh ke jiwa. Dan biarkan Harvey York hidup daripada mati. Ini adalah satu-satunya cara untuk merasa nyaman dan sejuk. Yuber Kuevedo juga mengendus dengan sengaja pada saat itu. Dan berkata dengan wajah sedih. Sepertinya aku mencium bau Mendy Zimmer. Cek cek cek. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita dari keluarga papan atas. Aku harus. Bunga peoni mati. Asyiknya jadi hantu. Mendengar kata-kata Yuber Kuevedo yang agak sastra. Lebih dari selusin pria di sekitar tertawa. Beberapa dari mereka juga mengeluarkan pil biru kecil dan menelannya. Lalu tampak penuh harap dan jahat di wajah mereka. Tertawalah. Lagi pula. Jika kamu tidak cukup tertawa sekarang. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk tertawa di masa depan. Harvey York menghela nafas. Tanpa kemarahan sedikit pun. Hanya belas kasihan. Hidup seseorang pada dasarnya singkat. Tetapi Anda masih harus memilih jalan pintas. Hai. Bab 4369. Melihat Harvey York tidak hanya tidak takut. Tetapi juga memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Javier. Yang bertanggung jawab untuk membawanya masuk. Menjadi marah. Dia berkata dengan marah. Bajingan. Kamu sudah menjadi tahanan. Mengapa kamu sombong? Camila Liz juga mencibir. Dan mengatakan bahwa kami memilih jalan pintas. Saya pikir Anda sendiri yang memilih jalan pintas. Mendengar kata-kata Camila Liz. Semua wanita cantik yang hadir mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tertawa. Lagi pula. Mereka sudah menjadi tahanan. Dan mereka sangat arogan. Hanya dapat dikatakan bahwa menantu dari pintu ke pintu ini benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Pada saat ini. Mereka mulai bermain dengan ponsel mereka. Menunggu saat Harvey York berlutut dan memohon belas kasihan. Wah. Aku tidak menyukaimu sekarang. Saudara Javier berjalan di depan Harvey York dengan ekspresi sarkastik. Berlututlah. Bersujud kepadaku dan mohon belas kasihan. Aku akan membiarkan saudara Yuber memberimu cara untuk hidup. Mungkin kita akan memakannya nanti. Daging. Itu juga bisa membuatmu minum sup dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jelas. Javier merasa bahwa saat ini. Dia harus mendapatkan kembali wajah yang baru saja hilang di rumah sakit. Pergi. Harvey York menendang keluar tanpa menunggu pihak lain selesai berbicara. Dan menendang Javier terbang keluar. Pap. Javier membanting langsung ke sofa Mahoney. Berkedut kesakitan. Tetapi dia masih bangun dengan cepat. Ekspresinya bahkan lebih mengerikan. Suasana di antara penonton tiba-tiba mengembun. Dan kemudian semua orang terkejut. Lagi pula. Kali ini. Beraninya kamu melawan. Apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Mungkinkah pria ini adalah bocah ulang tahun yang gantung diri? Apakah dia pikir dia berumur panjang? Beberapa pria ganas melangkah maju dengan cepat pada saat ini. Menahan Harvey York dari arah yang berbeda. Menggertakkan gigi mereka. Kamu benar-benar berani melakukannya di sini. Kamu memiliki jenis. Javier. Yang memegangi perutnya. Mengacungkan jempol kepada Harvey York. Setelah itu. Dia langsung menurunkan pisau besar yang dikorbankan di depan patung guan gong. Dan berkata sambil mencibir. Aku akan mengikatnya. Pria garang itu ingin datang dan menarik paha Harvey York ketika mendengar ini. Tetapi ditendang oleh Harvey York satu per satu. Jika aku jadi kamu. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah melarikan diri. Harvey York tampak acu tak acu. Jika saya menebak dengan benar. Segera. Anda akan kurang beruntung. Jika kamu tidak pergi. Kamu tidak akan bisa pergi. Nasib buruk. Ketika beberapa wanita cantik mendengar ini. Mereka semua memiliki ekspresi arogan di wajah mereka. Satu per satu cemberut. Mencibir. Dan menghina. Hanya dapat dikatakan bahwa sejak Yamir Kuevedo menjadi orang besar di jalan Jinli. Tidak ada yang bisa memprovokasi dia. Dan tidak ada yang bisa menggoyahkan statusnya. Belum lagi. Di belakang Yamir Kuevedo adalah Kinhui Real Estate. Ada juga tokoh besar di balik Real Estate Kinhui. Hubungan itu surgawi. Mereka tidak percaya bahwa di Jinling. Masih ada orang yang berani memprovokasi Yamir Kuevedo. Pada saat ini. Orang-orang ini semua mencibir. Bajingan. Membuatku takut. Kamu belum punya modal. Ledakan. Tepat ketika Javier hendak membersihkan Harvey York. Dia mendengar suara keras dari luar. Suara itu cukup keras untuk menakuti banyak orang sampai mati. Bersamaan dengan itu. Selain deru mobil. Terdengar suara helikopter. Disusul dengan suara senjata api. Di luar. Ada teriakan sesekali. Dan bahkan anjing serigala yang paling sombong pun tidak berani mengaung. Semua orang dapat mendengar bahwa ini adalah penghancuran sepihak. Bang. Seseorang menendang pintu hingga terbuka dengan ekspresi panik. Kakak Javier. Itu tidak baik. Seseorang dari kantor polisi ada di sini. Itu macan terbang. Bab 4370. Mendengar kata-kata harimau terbang semua pria yang hadir terkejut. Dan ekspresi mereka menjadi sedikit bingung. Harvey York melirik Javier dan yang lainnya dengan ringan. Dan berkata. Sepertinya kamu tidak bisa melarikan diri. Beberapa wanita cantik memandang Harvey York dengan takjub ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak mengira Harvey York begitu licik. Tetapi dia benar-benar melakukannya. Pada saat ini. Seluruh area vila dalam keadaan kacau. Dan pintu depan dan belakang dibanting dengan keras. Segera setelah itu. Agen bersenjata lengkap bergegas masuk. Tanpa ampun menghancurkan para preman. Segera. Lapangan itu dikepung. Dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Baru saja. Uber Cuevedo sangat bangga pada dirinya sendiri. Sehingga dia tampak terkejut. Dan berkata. Kenapa orang-orang dari kantor polisi datang ke sini. Apakah mereka sudah memakannya lima cantutul yang ambisius. Tidak tahu wilayah siapa di sini. Camila tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan ingin meminta bantuan. Tetapi segera menemukan bahwa sinyalnya diblokir. Bajingan. Bagaimana dengan orang-orang dari macan terbang. Seseorang baru saja mengatakan dia adalah kepala polisi. Apakah Anda berbohong kepada saya bahwa saya belum membaca buku. Javier juga bereaksi pada saat ini. Dan kemudian wajahnya penuh amarah. Ekspresi. Saudaraku. Jangan takut. Ayo pergi bersama. Jelas. Javier mengira itu adalah kaki tangan Harvey York yang membawa sekelompok penjaga keamanan kecil untuk berpura-pura. Orang-orang ketakutan yang hadir semua bereaksi pada saat itu. Dan kemudian mereka semua mengeluarkan senjata api mereka dan bersiap untuk bergegas keluar. Beberapa wanita dengan riasan halus semuanya bersemangat saat ini. Mereka biasanya sering melihat yang muda dan yang bingung. Dan pada saat ini. Mereka menganggap Javier dan rombongannya sangat tampan. Pada saat yang sama. Mereka juga melirik Harvey York dengan bangga. Seolah mengatakan. Tidak peduli berapa banyak tentara penyelamat yang datang. Itu tidak berguna. Berdandan. Bang-bang-bang. Namun. Saat orang-orang ini berjalan ke pintu. Ada serangkaian suara senjata api. Segera. Mereka semua berteriak dan jatuh ke tanah. Kehilangan efektivitas tempur mereka. Javier. Camila Lis. Dan yang lainnya tercengang. Bagaimana mungkin sekelompok pria garang dengan kekuatan tempur yang kuat di hari kerja bisa langsung dibunuh oleh seseorang. Detik berikutnya. Felipe Parada membawa sekelompok orang dan melangkah masuk. Pada saat ini. Felipe Parada mengenakan seragam aslinya. Dan seluruh orang tampak tak tertandingi. Hanya lencana di pundaknya yang bisa menakuti banyak orang sampai mati. Kamu. Apakah kamu masih mengenalku? Felipe Parada berjalan di depan Javier. Dan pukulan forehand dan backhandnya dua kali. Anda. Pada saat ini. Javier tampak bingung dan kesurupan. Bukankah kamu hanya penjaga keamanan kecil di tanah? Ingat. Nama saya Felipe Parada. Direktur kantor polisi Jinling. Melihat Felipe Parada yang agung. Javier tanpa sadar melihat papan nama di dadanya. Saat berikutnya. Javier menggigil. Dan matanya hitam. Benar-benar kepala polisi. Bagaimana ini mungkin? Javier tampak putus asa. Dia tahu betul bahwa dia benar-benar menendang pelat besi kali ini. Tidak hanya dia akan kehilangan darah. Tetapi bahkan saudara-saudara Kuevedo sudah selesai. Benar-benar ditakdirkan. Felipe Parada tidak perlu melakukan apapun kepada mereka dengan sengaja. Selama mereka berbisnis. Dalam hal kejahatan mereka. Mereka harus ditembak seratus kali. Uber Kuevedo dan Camila Liz juga terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa ketika berhadapan dengan Harvey York Belaka. Dia benar-benar akan memprovokasi Dewa Agung Felipe Parada. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.